Kejuaraan Piala AFFU 19 Tahun 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut update mengenai sepak bola, membahas mengenai rangkuman hasil pertandingan di matchday kedua dan jadwal pertandingan babak penyisihan grup di matchday kedua, Piala AFFU 19 Tahun 2024 Kemudian head-to-head antar 2 kesebelasan, serta update klasemen dan top skor Piala AFFU 19 Tahun 2024 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya Terima kasih Berikut, rangkuman hasil pertandingan di matchday kedua, Piala AFFU 19 Tahun 2024 Timnas Kamboja U19 Kalah 0-2 oleh Timnas Indonesia U19 Timnas Filipina U19 Menang 2-0 Atas Timnas Timor Leste U19 Berikut, jadwal pertandingan Piala AFFU 19 Tahun 2024 Babak fase grup di matchday kedua, hari Minggu, tanggal 21 Juli Tahun 2024 Pertandingan antara Timnas Australia U19 Melawan Timnas Vietnam U19 Bertempat di Stadion Gelora 10 November Kick-off dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat Live streaming di aplikasi berbayar video Head-to-head, dalam 7 kali pertemuannya Timnas Australia U19 Menang 5 kali dan kalah 2 kali Oleh Timnas Vietnam U19 Berikut, 5 pertandingan terakhir dari Timnas Australia U19 Dan Timnas Vietnam U19 Dalam 5 kali pertandingan terakhir Timnas Australia U19 Menang 5 kali atas lawan-lawannya Berikut hasil pertandingannya Timnas Australia U19 Menang 6-0 Atas Timnas Laos U19 Timnas Australia U19 Menang 7-6 Atas Timnas Denmark U19 Timnas Australia U19 Menang 6-5 Atas Timnas Belanda U19 Timnas Australia U19 Menang 5-2 Atas Timnas Perancis U19 Dan Timnas Australia U19 Menang 5-0 Atas Timnas China Taipei U19 Timnas Vietnam U19 Timnas Vietnam U19 Dalam 5 kali pertandingan terakhir 1 kali imbang dan 4 kali kalah Dari lawan-lawannya Berikut hasil pertandingannya Timnas Vietnam U19 Bermain imbang 1-1 Dengan Timnas Myanmar U19 Timnas Vietnam U19 Kalah 1-2 Oleh Timnas Uzbekistan U19 Timnas Vietnam U19 Kalah 0-1 Oleh Timnas Korea Selatan U19 Timnas Vietnam U19 Kalah 0-1 Oleh Timnas China U19 Dan Timnas Vietnam U19 Kalah 0-5 Oleh Timnas Jepang U19 Prediksi Timnas Australia U19 Akan menjadi pemenang di partai ini Selanjutnya Pertandingan antara Timnas Myanmar U19 Melawan Timnas Laos U19 Bertempat di gelora 10 November Kick-off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Live streaming di aplikasi berbayar video Head-to-head Dalam 2 kali pertemuannya Timnas Myanmar U19 Menang 1 kali dan imbang 1 kali Dengan Timnas Laos U19 Berikut 5 pertandingan terakhir dari Timnas Myanmar U19 Dan Timnas Laos U19 Dalam 5 kali pertandingan terakhir Timnas Myanmar U19 Imbang 1 kali dan kalah 4 kali Berikut hasil pertandingannya Timnas Myanmar U19 Imbang 1-1 Dengan Timnas Vietnam U19 Timnas Myanmar U19 Kalah 3-7 Oleh Timnas Thailand U19 Timnas Myanmar U19 Kalah 0-2 Oleh Timnas Malaysia U19 Timnas Myanmar U19 Kalah 0-1 Oleh Timnas Thailand U19 Dan Timnas Myanmar U19 Kalah 0-2 Oleh Timnas Vietnam U19 Timnas Laos U19, dalam 5 kali pertandingan terakhir, menang 3 kali dan 2 kali kalah, atas lawan-lawannya. Berikut hasil pertandingannya, Timnas Laos U19, kalah 0-6 oleh Timnas Australia U19, Timnas Laos U19, kalah 0-2 oleh Timnas Malaysia U19, Timnas Laos U19, menang 2-0, atas Timnas Thailand U19. Timnas Laos U19, menang 1-0, atas Timnas Malaysia U19, dan Timnas Laos U19, menang 3-1, atas Timnas Singapura U19. Prediksi, Timnas Myanmar U19, akan menjadi pemenang di partai ini. Berikut ini, klasemen sementara piala AFF U19 2024. Berikut klasemen sementara di grup A, posisi puncak ditempati oleh Timnas Indonesia U19, dengan torehan 6 poin, posisi kedua, Timnas Filipina U19, dengan torehan 3 poin, posisi ketiga, Timnas Timor Leste U19, dengan torehan 3 poin, dan posisi keempat, Timnas Kamboja U19, dengan 0 poin. Berikut klasemen sementara di grup B, posisi ke-1, Timnas Australia U19, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Myanmar U19, dengan torehan 1 poin, posisi ke-3, Timnas Vietnam U19, dengan torehan 1 poin, dan Timnas Laos U19, dengan 0 poin. Berikut klasemen sementara di grup C, posisi ke-1, Timnas Malaysia U19, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Thailand U19, dengan torehan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Singapura U19, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Brunei, dengan 0 poin. Berikut, top skor piala U19 tahun 2024. Iqbal Guijangge dari Indonesia dan Abid Safaras dari Malaysia, menjadi top skor sementara, dengan torehan 3 gol, berikutnya, Arlian Syah Abdul Manan dan Kadek Arel dari Indonesia, Marcus Younis dan Jake Najdowski dari Australia, dan Pavitran Gunalan dari Malaysia, serta Banatau Otu Abang dari Filipina, dengan 2 gol. Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak penyisihan grup, di Mate Day yang ke-2, Piala AFFU 19 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.